Informasi selanjutnya pemirsa, dua bocah kakak beradik ditemukan tenggelam di salah satu wahana air di desa Sukoharjo, Kecamatan Wadari Jaksa. Inilah detik-detik dua bocah diangkut oleh mobil ambulan setelah ditemukan tenggelam di salah satu wahana air di desa Sukoharjo, Kecamatan Wadari Jaksa pada minggu patang. Keduanya diketahui merupakan kakak beradik. Kapol Sekwadari Jaksa melalui kanit reskrim Pol Sekwadari Jaksa, Aibtu Suwito menerangkan bahwa mulanya kedua bocah tengah asik berenang dengan sebelumnya didampingi pamannya. Kedalaman kolam untuk anak setinggi 80 cm, hingga menjelang waktu hana air tutup dan penjaga di lokasi akan membersihkan sekitar kolam renang. Sekira pukul 5 sore, kedua bocah tersebut tak terlihat. Setelah dicek, ternyata keduanya ditemukan telah tenggelam. Kemudian penjaga yang melihat pun langsung menarik keduanya ke tepian, kemudian memberikan pertolongan dengan memberikan nafas buatan. Namun naas, hingga dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, nyawa keduanya sudah tidak tertolong akibat kekurangan oksigen. Sementara itu, untuk saat ini, jajaran Pol Sekwadari Jaksa masih melakukan penyelidikan apakah ada unsur pedana atau tidak, mengingat pihak sebelumnya telah melakukan olah TKP pada minggu malam. Sementara ini yang sudah kami data, ada 4 saksi nanti bisa berkembang, nanti masih juga pengumpulan dan keterangan. Keimbangan kepada pemilik atau yang bertanggung jawab pada khusus dalam kolam bermain keduanya tetap melakukan pengawasan secara intens terhadap anak dan juga kepada orang tua atau yang mengajak bermain air, dapatnya selalu pengawasan menaikkan. Terus perlengkapan keamanan, tanda petunjuk, telurnya di dalam kolam bermain harus betul-betul siaga. Jika ada suatu hal yang tidak dijadu berikirsi, untuk pertolongan pertama terakhir. Orang yang sedang bermain, anak-anak berikut, bisa cepat untuk dilakukan pertolongan. Tim Liputan, Simpang Lima TV, melaporkan. Terima kasih.